Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang hari ini kita akan bikin konten tentang charger ya masukin ini dengan masukin bagian servis kita ajik sosial ya ini menarik sekali ini kan saya ada dua macam adapter ya sama-sama produk baru lah kita kalau produk baru saya mau uji ya uji kecepatannya itu gimana ya masukin ini lebih baik itu pelanggan tak sarankan yang apa kan gini ya ini ada merek Oleg yang ini masak lebih ya ini ya sabar singa ya ini kemudian ini mereknya Cuisius sama-sama produk yang tidak asing lebih asing ya karena produk yang biasanya itu robot tifat Oraimo lah kita kita ada tipe baru yang mungkin buat yang nonton video ini bisa melihat ya recommended yang mana sih ya yang dipakai ini nanya yang gimana bleachers itu enaknya gimana ya kita ada masing-masing contoh Oke sebelum kita lanjut video ini saya minta tolong untuk sahabat singa yang belum subscribe tolong disubscribe ya biar konten ini berkembang jalan Oke sahabat singa kita lanjut lagi ya ini tadi mereknya Oleg sebelah kanan dan ini mereknya Cuisius ya sama-sama adapter saja jadi kita itu beli tidak ada kadonya ya jadi cuma adapter ya masukin seperti ini nah kita dari Oleg ya kita Oleg ini bentuknya seperti ini ya kemudian yang Cuis ini bentuknya ada kolet hitamnya ya seperti ini ya ini ada tulisannya 3,0 ya intinya 3A kalau ini 2,4 ini tulisannya Oleg aja ya ini ada tulisannya quick charger yang ini juga ya Oke ini dari segi bentuknya ya sama-sama hampir sama sih mirip sih ini biasanya kalau yang sudah model terbaru itu ada teksinya disini cuma ini USB lubang USB ya kekurangannya ini tapi harganya kan murah ya ya seperti itu kita baca saja reviewnya ini outputnya ini juga 5 volt atau 2,1 ampere maksimal ya ya ini sama-sama harga 45 ya bisa diperbandingkan ya ini kalau yang ini itu outputnya ya kita bilang outputnya outputnya bisa 2,4 ya 2,4 kalau yang ini 2,1 bedanya tapi ini support yang versi nah itu sahabat singa kalau beli charger kalian bisa tanya outputnya berapa botnya berapa kan gitu ya nah ini dari outputnya sudah ya mereknya Oleg sama T5 kita coba langsung charger ya gitu maksudnya mencoba ya ini yang ini dulu Oleg nah ini ya intinya saya tidak membanding-bandingnya berit mana yang bagus ya cuma kita merekomendasikan dimana sih nanya kadang ada sesuai beli harga tapi nggak sesuai keinginan lainnya kita mencoba ini aja ini ya ini yang Oleg dulu yang Oleg ini 1 jam 49 menit ya ya dari 22% ya ini 1 jam oke ini tadi yang ini Oleg kita coba yang ini yang fast aging ya 3,2,4 kita lihat dari 22% nah ini tadi 1 jam sorry ini ya 1 jam 22 menit ya kelihatan ya jadi yang lebih cepat yaitu tadi yang T5 T5 ya sahabat singa ini ya mungkin para yang sahabat singa ya pengen tahu charger ya silahkan beli tapi dibaca ininya dulu outputnya itu berapa sih ya seperti gitu ya sama-sama handphonenya yaitu tipe A73 ini Samsung atau lagi pakainya ini nah ini ya satu jam 42 menit berarti beda banget ya maksudnya berarti sama-sama kabelnya juga ya mungkin dari tarifnya itu bervariasi ya ini mungkin saya jual 45 mungkin ini sama-sama 45 bisa jadi ini ada diskon yang ini ya intinya harga sama tapi berbeda merek sama beda kualitas beda beda ini ini pelayanannya ya ini yang tadi 2,1 yang ini 2,4 bisa bersajar gitu ya sahabat singa ya jadi kalau beli charger ya hati-hati saya sarankan membaca sama brandnya itu apa sih terus gimana sih sesajarnya seperti itu nah ini ada yang bawaan ya ini ada di sini ya nganggur ya ini ada metrobot ini 1 ampere ya coba ya kita bandingkan 1 ampere itu berapa jam sih gitu ini voltasenya berapa ini 1 ampere ya bener ya berarti kan 1 ampere berapa jam ini 1 jam 45 menit berarti terpaut kurang lebih 1 jam berarti ya ya inilah nanti perbedaannya ini yang harga 20.000 ini nah ini harga 30.000 ternyata ya tepatnya bedanya cuma 1 jam jadi nggak seksifikan ya tetep bebas ya pelanggan bebas milih yang mana ya kelihatan ya ini yang 1 ampere jelas ya berarti perbedaannya cuma 25 menit mungkin tadi 1 jam gitu ya ini jadi ada 3 sih ada metrobot juga sih sama-sama 1 ampere tadi nggak ada masalah nggak ada perbedaan kadang pelanggan ada yang sering tanya ingin charger yang cepat nah tapi yang kalau charger yang cepat pasti harganya berbeda seperti itu oke apa ada tambahan masukin mungkin ada apa dari ini pakai alat ini misalnya kita coba kita coba pakai arus ya arusnya tebak ya ini yang yang eh 2,4 tadi ya pas kebulan ada mas Udin service ya kita ngeceknya pakai alat atau misalnya aja di usb dokter ya dokter usb ya ini kita mulai dari yang ini ya ya juiz yang tadi 3 ampere sih berapa sih voltnya sih voltasenya ini voltasenya rata-rata 5 ampere 5 volt 5 volt ya ada ya keterangannya itu ya ini belum kena beban kebacanya 0,01 ampere kalau dikasih beban buat ngetes dikasih beban buat ngetesnya ini 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 0,65 ampere tuh hampir Hai grupnya sekitar 1 ampere oke oke yang lain coba yang lain ya ini kan tadi yang versesnya paling cepat ya ini kemudian kita baca yang oleh ya ya kita yang baca oleh coba ini kalau tadi kan satu jam 22 menit kalau yang ini satu jam 30 menit berbeda nya tadi 20 menit kalau online ntar 0,43 itu perbacanya setengah ampere Oh ya beda sama tadi masih tetap ya beda-beda sahabat ya ya terjadi emang misalnya ini tadi ya kemudian yang paling kecil coba ini penasaran sih kalau ini satu jam 45 menit kalau yang ini tapi kita coba berapa yang pakai ini robot ini satu ampere ini coba Hai rupas Hai semua berapa ini bedanya tadi 404 sekarang 0,30 kecil sekali ampere lebih rendah lebih rendah ya kualitas ada harga juga berarti ya ini adanya sekitar 20 ribuan kalau yang ini tadi kita patok dengan 45 ribu kalau ini sama 45 ribu tapi harga tidak jadi jaminan jadi misalnya berbeda ya jadi bebas saya selesai yang tidak ampere dijual 25 30 bebas yang enggak tahu murah atau bisa murah kan bisa kualitasnya juga bisa berbeda ya ini mereknya oleh kalau oleh gini sih emang benar lah saya belum pas charging support tadi ya tapi ya ibrim dari opo oleh Oke itu saja ya video dari kita semoga bermanfaat nanti ya mungkin langsung next time kita akan mengulas banyak green lah ada ora imu ada robot kita ya dari harga yang 20 35 sampai 100 itu kita coba sih perbedaannya apa sih ya ini tadi sudah tahu lah oke sampai di sini video kita ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati